Subdit Harda di Treskrimum, Polda Metro Jaya, menangkap dua perempuan terkait kasus penipuan dengan cara menggadai sertifikat rumah. Dalam kasus ini, tersangka N berperan sebagai notaris dan tersangka W menjadi pembeli rumah. Modus yang dilakukan oleh tersangka adalah berpura-pura membeli rumah agar dapat menggadaikan sertifikat rumah korbannya. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi, Argo Yuwono mengatakan, kasus ini terjadi pada bulan Mei 2019. Saat itu, W berpura-pura membeli rumah di kawasan Jakarta Selatan. Yang kejadiannya sekitar bulan Mei 2019 di Jakarta Selatan. Ya, menurut daripada pelapor, Pak TKP-nya di daerah Jagakarsa, Cikhanjur. Jadi, peran daripada tersangka W ini, dia itu pura-pura sebagai pembeli. Jadi, ada seseorang yang korban yang akan menjual rumah. Kemudian, pelaku W ini pura-pura dia mendatangi, kemudian pura-pura sebagai pembeli. Jadi, dengan berbagai upaya, dengan berbagai cara ya, dia komunikasi ya, komunikasi. Akhirnya, penjual rumah ini tertarik. Ataupun dia percaya, ya, percaya. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.